Pemisah Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran mengadakan pelatihan pengelolaan peternakan dan hasil ternak. Dengan pelatihan tersebut diharapkan bisa mengembangkan hasil ternak warga dengan cara mengolah berbagai makanan yang mempunyai nilai jual yang tinggi. FAPET UNPAD mengelar pelatihan peternakan terintegrasi dan pengolahan daging hasil ternak. Kegiatan ini selain diikuti para kepala desa, peternak domba dan penggerak peternakan, juga para pelaku UMKM desa sekabupaten Sumedang. Menurut Dekan Fakultas Peternakan UNPAD, Rahmat Hidayat, kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian dan pengabdian masyarakat FAPET UNPAD. FAPET UNPAD ingin para peternak di pedesaan khususnya Kabupaten Sumedang memahami teknik dan ilmu peternakan dalam melakukan kegiatannya. Selain itu pihaknya juga langsung memberikan pelatihan budidaya domba terintegratif, pelatihan teknik pengolahan daging, dan pelatihan perencanaan pembangunan peternakan di pedesaan. Peserta mendapatkan materi dan praktek langsung di laboratorium. Pelatihan ini merupakan wujud dari tugas kami ya sebagai akademisi yang mempunyai kewajiban didarma. Baik itu pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah untuk acara ini adalah lebih menetikberatkan kepada pengabdian masyarakat. Apa itu pengabdian kepada masyarakat? Bahwa kita sebagai jembatan bagi keilmuan yang ada di institusi, fakultas peternakan, supaya bisa diaplikasikan di masyarakat. Jangan sampai kita mengembangkan berbagai macam ilmu di fakultas, tapi masyarakat tidak mengetahui, bahkan tidak mengimplementasikan. Bisa ibu-ibu industri lah, sedikitnya bisa ada penghasilan untuk ibu-ibunya supaya jangan hanya terpaku mengandalkan bapak-bapaknya gitu. Jadi tetap di rumah pun berproduksi dan menghasilkan. Pemudahan dengan pelatihan ini bisa berkontribusi ke masyarakat, meningkatkan nilai jual yang dihidupi membeli, sekarang membuat penerbangan. Pelatihan peternakan di pedesaan selain untuk meningkatkan pengetahuan peternak dan warga dalam membangun peternakan, juga sebagai peningkatan ekonomi, peternak, dan masyarakat pedesaan.